Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob belum lama ini sebuah foto seekor pomodo Sedang berhadapan dengan truk menjadi viral Di media sosial dan menuai kecaman dari berbagai pihak Bagaimana Om Bob menggarisbuai masalah ini? Ya ini Pulau Rinca itu kan terdapat binatang purbakala Yang namanya komodo Di dunia itu memang komodo itu hanya bisa ditemukan di daerah sana Nusa Tenggara Timur Nah seperti kita ketahui Komodo itu banyak ada di dua pulau Yang pertama yang namanya Pulau Komodo itu sendiri Terus yang satu namanya Pulau Rinca Pulau Rinca itu lebih kecil ketimbang Pulau Komodo Dan komodo yang ada di Pulau Komodo itu yang lebih banyak ketimbang yang di Pulau Rinca Jadi antara Pulau Komodo dan Pulau Rinca itu ya dibatasi sama lautan ya Jadi kemungkinan zaman dulu itu mungkin satu daratan ya Nah itu kan ceritanya ratusan ribu tahun yang lalu lah kira-kira ya Nah sekarang yang namanya komodo itu dan hanya ada di dua pulau itu Sudah menjadi daya tarik tersendiri dari seluruh dunia ya Sekarang kita ketahui bahwa turisme itu merupakan andalan devisa yang nomor satu atau nomor dua di seluruh dunia Jadi semua masyarakat dunia Negara-negara itu berlomba-lomba Membikin semacam kawasan pariwisata Agar orang-orang di seluruh dunia itu bisa berkunjung Ya karena dengan demikian mendapat devisa yang membuat negara itu menjadi makmur Nah sekarang untuk menjadi daerah tujuan wisata yang baik Itu gak cuma punya komodo Gak cuma punya pemandangan yang indah Gak cuma punya lautan yang bagus ya Tetapi infrastrukturnya dan kenyamanan untuk manusia itu juga harus dipikirkan Ya sekarang misalnya ada di Pulau Rinca Pulau Rinca itu yang dijual apa? Ya terutama binatang komodonya itu Bagaimana komodo itu jalannya kayak apa ya Terus segala sesuatunya mengenai komodo itu Kalau orang-orang turis itu ya kepengen lihat semua Ya habitatnya kayak apa Semua kepengen Nah tetapi kalau di Pulau Rinca itu sendiri Mau lihat komodo aja Nunggunya setengah mati Situasinya hawa panasnya kayak gitu ya Lalu lintasnya juga repot Mau ke sana juga repot Nah itu mengurangi daya tarik orang untuk melihat Ya oleh sebab itu Oleh pemerintah di sana Dibangunlah sarana-sarana Pariwisata tadi itu Untuk kenikmatan pengunjung Mungkin di sana nanti ada restorannya Ada tempat istirahatnya Macam-macam Sekarang sudah ada Ya kalau kita lihat di sana itu sudah ada Ada penghinepannya Ya ada pintu gerbangnya Ada Tetapi kurang bagus Harus disesuaikan lagi dengan zaman Ya Nah oleh sebab itu pemerintah Membuat fasilitas turis tadi itu Nah masalahnya Kan memang juga Pecinta-pecinta lingkungan Kalau dibangun Yang diistilahkan sama mereka itu kan Jurassic Park Taman Jurassic Park Seperti yang ada di film itu ya Oh ada kereta apinya Ada monorailnya Macam-macam Yang hiruk-hiruk seperti itu Nah kalau disini tidak Ya Ini ceritanya yang lama-lama itu Diganti dengan yang baru Nah kenapa kok ada alat-alat berat Nah iya Karena untuk membangun dengan waktu yang lebih cepat Itu memang diperlukan alat-alat bantu yang seperti itu Ya Dan di dalam pelaksanaannya Kontraktor dan pemerintah sudah sepakat Bahwa ini tidak boleh mengganggu habitatnya dari komodo itu sendiri Ya Dan kebetulan karena pulau yang punya binatang komodo itu Pulau komodo dan rinca Nah memang bijaksana Kalau yang dibangun itu adalah di pulau rinca-nya ya Jadi oleh sebab itu Kalau memang nanti di pulau rinca ini Mengganggu ekosistem dan habitatnya komodo Nah pasti di pulau komodo itu tidak akan dilakukan pembangunan seperti itu Ya Jadi kita tunggu usaha dari pemerintah yang akan membuat pulau rinca NTT itu sebagai destinasi wisata yang primer Ya apa yang dilakukan ini perlu kita dukung Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih telah menonton